Beliau putra Dayak Manganyan, asli dari desa Gaguto. Beliau menantang pesulap merah atas nama saudara Marcel Radipal untuk aduk kesaktian, membuktikan kesaktian. Beliau tumbuh di hutan Kalimantan Tengah. Silahkan datang ke tempat kami. Kami akan jemput di bandara. Masalah keselamatan, kami menjamin sampai selesai aduk kesaktian. Sebelum aduk kesaktian dimulai, kita akan buat perjanjian-perjanjian. Apabila salah satu di antara kita mati, maka tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab. Dan tidak ada yang akan menuntut. Kami sangat mengharapkan kehadiran saudara. Terima kasih. Hebo, pesulap merah diisukan meninggal dunia, usai kalah dari Dukun. Unggahannya di Instagram disorot. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pesulap merah atau Marcel Radival diisukan meninggal dunia, usai kalah dari Dukun. Unggahannya di Instagram kemudian disorot. Sebelumnya, sebuah kanal YouTube TC Media mengunggah sebuah video dengan judul Inalilahi, Marcel Radival meninggal dunia, usai adu kesaktian dengan Dukun. Tampak foto sampul video tersebut memperlihatkan foto Marcel Radival, ambulans, serta beberapa orang yang berada di sekitar jenazah yang ditutup. Video tersebut diunggah pada 11 April 2023, dan telah ditonton lebih dari 500 ribu kali hingga Jumat, 14 April 2023. Disebutkan, Pesulap merah meninggal dunia setelah pembuktian ilmu dari suku pedalaman Kalimantan. Inalilahi, kabar duka Marcel Radival atau Pesulap merah meninggal usai pembuktian ilmu santet di Jakarta. Marcel Radival dikabarkan meninggal dunia, usai pembuktian ilmu dari suku pedalaman Kalimantan dengan salah satu pemuda asal Kalimantan Tengah, terang video. Saat itu, Pesulap merah disebut tak merasa hal buruk terjadi, tetapi kemudian mual-mual setelah pulang. Diketahui, Pesulap merah saat pembuktian biasa-biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah selesai pembuktian, Pesulap merah merasakan mual-mual setelah pulang ke rumah kediamannya di Jakarta, ungkap video. Kemudian Pesulap merah dikabarkan muntah darah hingga dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa Pesulap merah dikatakan tak tertolong dan meninggal dunia. Keluarga panik saat melihat Pesulap merah muntah cairan merah di lantai. Keluarga langsung melarikan Marcel Radival ke rumah sakit. Namun, tak sampai di rumah sakit. Nyawa Marcel tak bisa diselamatkan. Marcel Radival mengembuskan nafas terakhirnya saat sedang perjalanan ke rumah sakit. Tutup keterangan video. Setelah ditelusuri, rupanya keterangan yang disampaikan dalam video tersebut hanyalah waks belaka. Diketahui melalui unggahan di Instagram at Marcel Radival. Pesulap merah mengunggap foto sampul dari kanal Youtube terkait. Awalnya, ia menanggapi hal tersebut dengan nada candaan. Wah, sekarang saya jadi hantu. Tulis keterangan postingan. Namun, Pesulap merah tak heran apabila kabar tersebut dipercaya oleh banyak masyarakat setelah disebarluaskan. Kalau di-share ke TikTok atau grup keluarga, pasti pada percaya nih sama berita sampah beginian. Imbunya. Tak hanya obati pasien. Sang anak ungkap bisnis lain Ida Dayak di Kaltim. Sebut akan bangun rumah. Ida Dayak wanita asal Kalimantan Timur yang viral karena kebolehannya dalam mengobati pasien patah tulang. Masih menjadi perhatian banyak masyarakat. Hanya dengan bantuan minyak urut racikannya sendiri, banyak pasien telah berhasil disembuhkan. Siapa yang sangka jika ternyata Ida Dayak memiliki bisnis sampingan lain di Kalimantan Timur. Tak hanya mengebati pasien dan menjual minyak urut. Namun ternyata Ida Dayak juga memiliki kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit di Kalimantan ini dirawat dan dikelola oleh anaknya. Karena seperti yang diketahui bersama, Ida Dayak telah lama meninggalkan kampung halamannya di desa Pasir Belengkong, kecamatan Pasir Belengkong, kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ia bersama dengan suaminya berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dilansir dari Suria Malang, hal ini diungkap oleh anaknya Herman. Ibu memang sudah berkeliling ke berbagai pulau, Sumatera, Papua, Sulawesi, kata anak Ida Dayak. Herman, menurut Herman, kini sudah tahun kedua Ida Dayak dan suaminya tak pulang ke rumah. Walau begitu, ia tetap menjalin komunikasi. Biasanya bertanya kabar kami di rumah, katanya. Dalam menjalankan pengobatan, Ida tak sendiri, ia dibantu sang suami. Ibu yang memasarkan obatnya sembari memberi pengobatan dan bapak membantu untuk membungkus obat dan kemudian diserahkan ke pembeli, jelas Herman. Walau begitu, Ida Dayak rupanya belum mewariskan keahliannya pada sang anak. Herman yang belum terpikirkan untuk melanjutkan jejak Ida Dayak. Belum kepikiran ke situ, tergantung orang tua, kata Herman. Walau begitu, Herman sudah mendapat tugas khusus dari Ida Dayak. Ia disuruh mendistribusikan uang hasil penjualan minyak pada pembangunan rumah dua lantai. Herman juga disuruh merawat kebun sawit. Minta tolong ke saya fokus merawat kebun sawit dan bikin rumah sewaan, kata Herman. Ida Dayak memang sedang membangun rumah dua lantai dengan luas 8x2 meter persegi dengan masing 5 kamar di tiap lantai. Namun, rumah itu bukan untuk ditinggali, melainkan disewakan pada pasien dari luar kota. Rumah itu akan disewakan pada pasien yang jauh, katanya. Herman Ida Andriani mengaku belum mengetahui kapan Ida Dayak pulang ke Kabupaten Pasir. Dengan rencana membuka praktik di rumah, untuk praktiknya tidak, cuma belum tahu ke depannya, kata Herman. Investasi tersebut rupanya memang sudah menjadi rencana Ida Dayak untuk menyambut hari tuanya. Oleh karenanya, Herman menduga Ida Dayak memang berniat untuk pulang dan menetap di rumah. Bagaimanapun, umur semakin tua, jadi agak mengurangi aktivitas keluar pulau, kata Herman Ida Andriani. Menurut Herman, Ida baru akan pulang setelah rumah dua lantai itu rampung. Kalau rumah ini sudah jadi baru pulang, kata Herman Ida Andriani anak Ida Dayak. Bisnis menggiurkan Ida Dayak di Kaltim tak hanya jual minyak. Meski pasiennya ribuan dan punya kebun kelapa sawit, Ida Dayak ternyata punya kehidupan yang sederhana. Setidaknya, hal itu yang dapat dilihat dari kondisi rumah Ida Dayak di Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dilihat dari lokasinya, dikutip dari Warta Kota, rumah Ida Dayak ini tidak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kebupaten Penajem Pasir Utara. Melihat jaraknya melalui Google Maps, jarak rumah Ibu Ida Dayak ke IKN Nusantara sekitar 150 km atau 4 jam ditempu menggunakan mobil. Dalam video unggahan YouTube Tribun Kaltim ofisial, melihat pada bagian depan rumah terdapat ruko yang masih kosong. Rumah Ida Dayak sederhana, namun dapat dibilang cukup luas.